Intro Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 Polda Bali menggelar kegiatan Malam Budaya Bali, Papua dan Sulawesi Utara Dari Bali kita sebarkan cinta untuk Papua Di Balai Budaya Girinata Mandala Pus Pembadung Kegiatan diisi dengan berbagai tarian kolaborasi Bali, Papua dan Sulut Yang ditarikan oleh pelajar dan juga mahasiswa Papua yang sangat memukau penonton Acara dihadiri Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Petrus Renat Golose Didamping Inyonya Barbara Golose Pak Kapolda Bali Birjen Pol Dr. Andes Iwayan Sundarta Pejabat Utama Polda Bali, Bupati Padung Inyaman Giri Prasta Rektor Undut Prof. Dr. Dr. Anagung Rako Sudewi Dan Komisioner Komponasi Indonesia Serta Kapolres Sebali Acara diisi dengan berbagai tarian kolaborasi Bali, Papua dan Sulut Yang ditarikan oleh pelajar, mahasiswa Papua yang sangat memukau penonton Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Petrus Renat Golose mengatakan Pesan Papua dengan damai, kami balas dengan cinta dari Bali Kita sama-sama belajar mengampuni dan tidak boleh ada lagi pertikaian antara kita Orang Papua hidup berdampingan dengan masyarakat Bali Kita harus belajar bersama tentang toleransi dan persatuan dari masyarakat Bali From Bali We Shake The World Bukan hanya dari Bali, tapi bersama adik-adik kita dari Papua Setelah itu Kapolda Bali juga tidak henti-hentinya mengingatkan pemuda-pemudi bangsa Untuk selalu ingat empat pilar kebangsaan Dan tidak ada lagi ideologi lain di negeri ini selain Pancasila Dan sudah ada sumber hukum yang dipakai di seluruh negeri Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Dari Bali kita sebarkan cinta untuk Papua tercinta Marilah kita bersama-sama tetap menjaga ideologi kita Pancasila Tidak ada lagi ideologi lain yang boleh bercokol di negeri ini Selain Pancasila Kita punya sumber dari segala sumber hukum Yang kita laksanakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kita harus tetap jaga negara kesatuan Republik Indonesia Dan tidak lupa Bupati Badung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Bali Yang telah menjadi inisiator yang menjaga empat pilar kebangsaan Bineka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Kegiatan Malam Budaya bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan Polda Bali Dimana persatuan dan kesatuan sangatlah penting untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia Yaitu Bineka Tunggal Ika Kami atas nama masyarakat Kegiatan Badung Menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Bali Hari ini melaksanakan gerakan bertalian dengan Hari Sumpah Pemuda Ini mempersatukan masyarakat Bali, Sulawesi Utara, Papua untuk negara kesatuan negara Republik Indonesia Sehingga ini menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan itu masyarakat penting sekali Untuk kita negara kesatuan negara Republik Indonesia Yaitu Bineka Tunggal Ika, Han-Hana dan Malam Berbeda-beda tetapi dan tidak ada kebenaran yang benar